Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dengan Diputri Moms Mekah Nah Moms, kali ini aku mau berbagi resep lagi, sekarang aku mau bikin bubur kacang hijau, tapi disini bubur kacang hijaunya saya mau menggunakan campuran beras Nah disini sudah ada kacang hijau 250 gram yang sudah saya rendam selama 11 jam atau kurang lebih seharian ya Nah disini juga ada santan kental, disini saya bikin sebanyak 1000 ml Oh iya untuk santan encernya kalian jangan buang ya, soalnya nanti mau kita pakai buat ngerebus kacang hijaunya Sekarang kita masuk di proses memasak, nah ini saya masukkan kacang hijaunya, kemudian disusul dengan berasnya Nah untuk berasnya saya pakai takaran beras ya, saya cuma pakai 1 cup aja Untuk berasnya nggak usah banyak-banyak agar nanti bubur kacang hijaunya nggak kering Sekarang kita masukkan santan encernya, nah ini untuk takarannya terserah kalian ya, saya cuma pakai sedikit aja Karena kacang hijaunya sudah saya rendam, jadi pada saat dimasak dia nggak akan terlalu lama Oh iya untuk pewanginya, saya pakai daun pandan dan juga sedikit ekstrak vanili ya Kita aduk-aduk sampai santannya mendidih Sekarang mau saya tambahkan gula merah, disini saya pakai cuma 5 biji aja Nah untuk gula merahnya terserah kalian ya, sesuai selera kalian mau semanis apa Soalnya di tiap daerah itu gula merahnya beda-beda Nah ini santannya sudah mulai mendidih ya, tapi tetap harus diaduk agar gula merahnya benar-benar larut Nah ini santannya sudah mendidih ya, gula merahnya juga sudah larut Nah ini kita biarin aja dulu mendidih ya, sampai santan pertamanya benar-benar menyusut Lalu kita tambahkan santan kentalnya Nah ini santannya sudah mulai menyusut ya, sekarang kita masukkan santan kentalnya Nah ini kita aduk-aduk terus ya, sampai santan kentalnya benar-benar mendidih Oh iya, aku mau kasih tips ke kalian, karena kebetulan saya bikin bubur yang pakai campuran beras Dan ini nanti pasti akan kering Kalau misalnya nanti kering, kalian tinggal tambahin aja air dan juga kalian tinggal tambahin gula Bisa gula jawa atau juga gula pasir Ini harus diaduk-aduk terus ya, biar santan kentalnya nggak pecah Sub indo by broth3rmax Nah ini sudah mulai mendidih ya, tapi kita aduk-aduk terus, biarin sampai 10 menit setelah mendidih Sub indo by broth3rmax Nah ini bubur kacang hijaunya sudah benar-benar mateng ya, teksturnya sudah lembut banget dan juga berasnya sudah jadi bubur Sekarang kita angkat, kemudian kita sajikan Ini dia penampakan bubur kacang hijaunya Jika kalian mau praktek di rumah, kalian bisa pakai resep dari saya Dan jangan lupa share di sosial media kalian ya Untuk kalian yang belum berteman dengan saya di instagram, kalian bisa follow dulu instagram saya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari saya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb